Land of Dawn akan Ka Onyx eSport dengan kehadiran Sun sekali ini bisa untuk mendapatkan satu nyawa terakhirnya dia. Untuk memperpanjang ya, untuk 2-1 game kita. Dark Big Duxer, tapi nyata untuk junglernya adalah Pak Kito. Sementara Banenya jadi Bitlaner. Kaget lagi gak tuh Bu, kira-kira Bu? Ceweknya jadi Gold Land. Cewek tetap di Gold Land dengan Clint. Esme-nya berarti dengan Bursa, oke. Drian, bebas. Udah berapa coba pool hero dari Drian? Wah gila sih, fleksibel banget. Banyak banget dia. Ini Drian adalah salah satu player yang mau hero-nya di band kayak gimana, dia gak kehabisan akal. Dia gak kehabisan akal, banyak banget itu. Baik, dan kali ini kita juga melihat adanya. Lajat tapi pergerakan untuk meng-ganking ke arah. Lama juga akan sampai banyak, tapi cewek. Dengan clean-nya, clean. Bursa damage dari awalnya ini pasti akan sangat diharapkan sekali. Untuk bisa memenangkan early game yang dimiliki oleh Onyx loh. Yes, dan itu dia yang diharapkan ya. Good scene skenario-nya untuk Onyx Esports, tapi Suns juga di sisi lain. Di bawah menit ke yang kelima, tentu saja lagi-lagi. Dari kedua belah tim, mereka masih sibuk untuk mendapatkan pundi-pundi gold-nya terlebih dahulu. Tapi lihat, sudah ada sedikit pergerakan di sisi-sisi liar atau plan kita terhasil. Kenji, dan juga Booth 1v1 situation yang dua-duanya adalah hero keras. Tuh, coba lihat tadi Karina yang numpang lewat dan sobbed, dan sobbednya langsung aktif. Ngeri banget tuh, kita kalau ngeliat ada Karina main-main pedang. Tuh, 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 ke atas tuh lari. Ngeri. Off blade-nya ya. Ngeliatanya udah sang-seng-seng-seng. Oke, ketemu Booth di atas sana, tapi malah langsung dilompatin dengan ada satu, paling Star Moon. Hanya saja Karina, kalau dari minimal kita lihat, dia masih bisa selamat. Namun untuk Hilo sekarang, apakah dia bisa pergi dan masuk ke dalam inner turret-nya? Selamat. Masih bisa untuk melakukan regen HP terlebih dahulu juga, dan bahkan masih bisa selamat, tapi di sisi bottomless, emangnya terkena force damage yang pedih banget dari cewek, tapi belum berhasil untuk mendapatkan force blood di sisi bawah. Tapi di sisi light, sudah ada turtle yang berhasil untuk didapatkan oleh Demon Kite. Jangan mau dibalasin lagi dengan ada Booth, kali ini mengincar ke Rakenji, tapi tidak ada ingin melakukan pemaksaan di atas. Oke, tadi turtle-nya udah diambil, belum ada point kill juga yang berhasil diamankan, berarti sejauh ini dari aras GPR. Mereka masih cukup untung dengan mendapatkan satu turtle. Cuma dari sisi level-nya, Onyx jauh mengungguli. Kenapa? Karena shield turret-nya juga perlahan, tapi pasti tadi diambil dan juga ada beberapa monster jungle yang diamankan oleh Onyx Esports. Coba lihat network-nya. Padahal mereka dari aras GPR, mereka dapat turtle loh. Iya, mereka dapat turtle ya, tapi ini adalah Onyx Esports memang mereka bisa dibilang farming machine. Yang membuat akhirnya network-nya. Kali ini masih bisa diungguli oleh teman-teman dari Onyx Esports. Feather Ice Rack juga sudah mendapatkan informasi di arah Midland. Farsha sudah tidak punya lagi Feather Ice Rack. Salah satu informasi yang bagus di mana early game seperti ini. Itu dia, inisiasi sudah mulai dibulai dengan ada satu Bobo Ancing, Bobo mencoba untuk membalaskan dengan ada satu glorious pathway, tapi hei, cukup sekarat. Akhirnya first blood kita bisa didapatkan oleh Onyx Esports. Itu tadi delicatenya, ikan sapu-sapunya naik ke atas glorious pathway. Kenceng banget tuh tadi ikan kayaknya tuh. Nambah CC tuh kayaknya tadi ikan. Ngebut langsung dia. Nebengbang di atas glorious pathway. Oke, sementara Keyboy mulai bergerak ke bagian atas ada Karina dan juga Eman. Yang keberadaannya harusnya nggak tenang, tapi untung ada Karina untuk memberikan pekapan santai sudah sejauh ini. Santai lagi. Setup ulang setelah Onyx sudah cukup pos, menerangkan ke first blood-nya. Kali ini sudah mulai mencicil juga keberadaan head-nya. Nah, ceweknya ini bener-bener burst damage yang dimiliki oleh Clint. Bukan main pedia, tapi terror revenge karena depan. Terror Rage yang bakal mendapatkan ke arah Demon. Kan satu, digorengin. Mencoba untuk ditumpangi, tapi kali ini dari Akwe. Jadi target yang optimal, mencoba untuk kabur dengan ada satu buah wings by wings. Tansai cukup sekarat, tapi dia masih bisa balik. Sampai di sisi lain, Akwe-nya langsung didapatkan. Dan kali ini Eman mencoba untuk berdua mendapatkan ke arah cewek. Tapi Drian-nya juga masih terlalu sustain. Eman-nya satu hit, dia didapatkan oleh keberadaan dari Stans. Bersama dengan outer target di area bottom lane. Yang harus dilakukan oleh Onyx Esports. Inilah dia, Onyx Esports. Mengamuk sudah mereka. Mengamuk. Mengamuk sudah di bawah menit ke-5. Satu shield berserta dengan target-t target-nya di bottom lane. Ditumbangin. Dan sejauh ini ceweknya belum ada poin ke-5 di terapakan. Wah, sudah ada poin dead juga yang berhasil diambil. Karena tadi serangan pisah-pisahan juga. Tapi turtle-nya sekarang sudah terlihat. Akankah mereka memberanikan diri untuk melakukan kontes depan sana. Tapi high loss-nya tertinggal di bagian belakang. Glory Sparway dikeluarkan. Masih selamat dia untuk kabur dari area tersebut. Masih bisa untuk menahan lagi. Masih selamat-selamat tapi di sisi lain turtle. Kali ini yang bisa mendapatkan objektif lagi. Bagi Onyx Esports. Bakal menjadi free turtle aja. Karena arah GTX. Tidak melakukan kontes sedikit pun kali ini. Yap. Gak sekali. Sementara itu sudah ada satu lagi. Valin Starmoon dilompatin tadi terlihat. Langsung aja menghilangkan satu wave minion. Sebuah hal yang baik juga untuk mempertahankan bagaimana landing dari Esmeralda. Namun di bagian tengah. Ada Pedra Astrack yang dikeluarkan juga. Di bawah Brody-nya berusaha untuk mendapatkan lagi ke arah turret tersebut. Udah di atas menit kelima. Shield turret-nya udah hilang. Namun Boots kali ini berhadapan langsung. Berpapasan langsung dengan high loss. Ada pergerakan di bagian bawah. Di mana Brody-nya udah gak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan oleh Suns. Hit-nya. Kabur ke arah mana. Tyrant revenge-nya. Di charge kali ini dia lompat untuk masuk ke tengah di area Reaper. Yes, itu dia lompat ke arah tengah. Kali ini juga sudah lihat adanya. Keyboy yang di sisi sana mencoba untuk menzoning out pergerakan dari RAC. Cewek. Dia farming-nya enak banget. Dia dapetin free space bahkan kali ini. Melihat ada Keyboy juga yang mau terus-terusan memberikan informasi bersama dengan adanya Suns. Yang langsung digempur oleh dua pemain dari RAC. Kenji harus balik. Dia cukup sekarat. Tidak kuat untuk menahan damage dari Suns. Begitu kulah dengan adanya Booth. Oke berbeda dua level. Karina harusnya kali ini langsung diterkam habis-habisan. Falling Star Moon ditumbuk lagi Demon Kite-nya. Untungnya masih ada Immune yang bisa didaparkan karena Suns tadi physical attack. Dan itu bisa dihindarin. Tapi Booth mencoba untuk masuk ke bagian depan. Ada recall. Selamat sudah Demon Kite-nya. Selamat sudah. Dan lihat bagaimana kali ini di sisi top lane-nya. Brody langsung diingatkan. Bisa kemana-mana enggak bisa untuk melamatkan dirinya. Masuk bergerak. Karina mengincengkan rosa orang Head-nya. Tapi sudah ada bala bantuan juga dari Aqua Head-nya. Sebagai romer yang cukup tebal kali ini masih bisa sasting ke arah belakang. Itu Suns sakit banget pukulannya. Itu sarang tinjunya diisi batuk sekali kali ya. Cewek juga berdemesisnya ampun-ampunan. Tapi lagi-lagi Keyboy yang masih melakukan bouncing ball dengan defensifnya dia. Masih bisa untuk kembali ke arah belakang. Dan Head mencoba untuk menjadi samsak di arah depan. Wow, ceweknya kali ini masih berfokuskan. Namun untuk sekarang kita lihat. Suns yang langsung tertarik. Ada tiga player tadi mau fendent-nya. Berhasil langsung diamankan oleh pemain dari GPS. Udah ada lagi Glorious Pathway. Terkena efek slow-nya juga. Satu orang yaitu Keyboy. Harus menghilang dengan sangat cepat. Tapi di bottom lane inner turret berhasil dilumpuhkan oleh Boots. Mendapatkan free space oleh Bootsnya. Yang langsung dirontokin out ke inner turretnya. Tapi di sisi lain, Sarns. Dengan yang satu buah tinju. Langsung mendapatkan ke arah Parple Buff milik RSGP. Eh, walaupun kita sudah melihat ada Fader Ashtrek. Yang dilontarkan oleh Parsianya. Dan Parple yang bakal free lagi. Tanpa ada yang terjadi kontes. Kali ini berhasil untuk diamankan. Makin jauh. Meliding secara network. Ini ada pelopor asuransi di juta pertama di Indonesia. Bebaskan langkah. Nongol lagi FWD. Selalu hadir untuk kalian ya teman-teman ya. Jadi untuk memproteksi diri. Ingat FWD Insurance. Let's go. Keyboy. Masih jalan. Gerek-gerek seperti itu. Mencari informasi. Ada pergerakan dari Hylosnya. Yang mundur dulu. Masuk ke dalam rumputan yang berbeda. Sambil makan rumput sepertinya. Makan rumput. Hylos apa ya? Hylos kuda. Sentaur. Sentaur. Oh iya manusia itu ya? Manusia setengah kuda. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat juga dari segi itemizationnya. Dimana? Ini gak heran sih. Cewek juga kaget banget. Dia udah punya black oak dispair. Dan bahkan Sansnya udah punya double appeal. Wah wah wah. Sansnya mundur lagi dong. Udah berhasil memberikan tumbukan para perut dari Hylos. Hylos udah mulai asam lambungan naik. Dan dia pulang lagi. Pulang. Sudah kata-kata-kata lagi. Setup lagi? Setup lagi. Bener. Gak mau terlalu memaksakan juga. Mancing-mancing. Sempat-sempatnya juga bagi Sans ya. Untuk melakukan punting di arah depan sana. Tapi berpindah ke arah midlane. Yang bakal mencoba untuk dilapaskan oleh Drian. Berkepulauan dengan Keyboy Kenji. Gak bisa melakukan penjagaan yang terlalu ketat di arah midlane. Dimana? Kali ini sudah ada tiga player dari anik esports. Yang mau memaksakan di arah midlane. Tapi tidak ada minion penunca. Ini deh. Ada purple buff lagi yang udah diamankan. Driannya masih standby in position. Masuk dalam rumputan. Sekalinya ngelepahin jebret. Udah ada satu bar, dua bar HP bahkan. Langsung masuk ke arah tubuh dari Ruby. Yes, itu dia udah pedih banget damage dari teman-teman onik esports. Dan kali ini. Nampaknya dari onik esports mereka bakal menunggu kehadiran lord. Walaupun lord yang belum enhancing menit ke sembilan. Tapi ini bisa banget untuk menjadi lord yang mendobrak karena inhibitor tarat. Iya, mau gak mau lord itu pasti bakal membantu loh. Untuk daya dobrak dari player-nya. Dan ini sudah mulai ada pengawalan ya. Udah mulai ditampai juga di arah lord kit. Oleh lupra, oleh clean. Bahkan empat pemain dari onik. Yap. Sementara itu ada empat player. Udah jalan bersamaan juga. Mereka menunggu untuk kehadiran dari lord. Dan ini dia lord yang pertama. Udah siap. Lordnya, bokapnya Hylos. Ketemu anaknya. Dimana Hylos juga masih berputar-putar aja di area land of dawn. Demon kite masih level 10. Sangat sulit untuk melakukan farmingan. Karena monster jungle-nya dihabisin semua. Maksud jungle-nya dilahak deh semuanya. Dan bahkan kita melihat kali ini dari sans bersama dengan cewek. Langsung melakukan ini. Dianti ke arah lordnya. Lihat bagaimana cabotnya. Dan bahkan gak sempat untuk melakukan kontes sedikit pun dari arah CBS. Wah, wah, wah. Panika, panika. Langsung aja berlarian. Mencoba langsung dilopatin. Tyrant revenge yang tadi berhasil connect. Namun belum ada Tyrant rage. Karena dari keyboy-nya yakin. Belum ada follow up damage yang benar-benar bisa langsung menghancurkan ke arah satu player tersebut. Makanya adalah pemilihan yang sangat baik loh. Disimpen. Disimpen untuk team fight selanjutnya. Dimana kali ini lord juga bakal langsung menghirang. Karena ini Bittertar di arah top lane boot-nya. Sudah mempunyai oracle. Dia makin pede lagi. Bakal makin berani lagi untuk menari-nari di tengah-tengah pemain arah CCX. Yup, sekali. Lord-nya ada di atas sana. Mereka perlahan tapi masih sudah masuk ke bagian dalam. Deadly catch-nya dikeluarkan. Wave minion-nya sudah menghilang. Lord-nya masih tetap mengebadanin. Satu ini Bittertar-nya berhasil diambil di area top lane-nya. Akankah Onyx one strike push untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan lewat arah GPS? Karena sekarang ada hit-nya di bagian tengah untuk memberikan perlindungan dengan ring of punishment yang dimiliki. Kenji-nya keluar. Ingin menarik dengan satu yang mau vended tapi ternyata tidak berhasil didapatkan. Namun sekarang langsung aja mau vended-nya berhasil diambil. Ada cewek menjadi korban. Mereka pun langsung mundur bersama. Namun di atas sana Sars-nya menghilangkan satu web minion dan dia pun langsung pergi dari tersebut lagi. Tapi sekarang Deadly catch-nya langsung dikeluarkan dan mereka selamat. Mereka masih bisa selamat walaupun sudah kehilangan dari segi ceweknya ya. Satu orang sudah dihilangkan dari Onyx eSport. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Drian-nya. Sudah langsung mengarah ke arah Purple Buffet. Ini memaksakan untuk ngebying time lagi dari RSGPS. Mereka masih bisa untuk menempatahankan high ground defense ya dan melihat. Nanti lagi kita bakal adanya Lord yang udah enhance di menitnya yang ke-12. Tapi kita masih memantau juga Paunching Ball. Sudah langsung dikeluarkan oleh Kiboy-nya. Kiboy-nya dari tadi berani banget loh. Yap. Dia buzz checker banget. Waduh gak kena tuh yang mau vended-nya. Hanya menarik angin. Gak apa-apa? Angin tadi yang kena tuh. Oke konsil. Sudah langsung dipawa-pawa oleh Kiboy-nya. Belum ada target yang optimal. Tapi kali ini head-nya langsung di punggung-punggung. Sudah ada satu body atlete juga. Yang sudah dilautarkan oleh Drian-nya. Tapi tidak ada follow up damage. Hanya untuk menjone it out. Pergerakan dari RSGPS di kandangnya. Yoi itu dia. Waktunya sekarang dari Onyx. Mulaikan mereka untuk melakukan serangan ke bagian depan. Namun tadi itu dengar lagi sama pendetnya. Udah mulai terlihat. Ditumbuk bersamaan. Ada satu area yang tadi langsung terkena. Efek-efek Airborne yang langsung diluatkan juga oleh Pak Gito-nya. Hanya saja sekarang langsung dilompati. Begitu aja hilang sudah ruby-nya. Satu player langsung dari RSGPH. Dia lumat habis. Tiren Rage-nya gak kena karena siapun. Karena ada flicker yang udah digeluarkan juga oleh Brody. Selamat dia untuk kali ini. Masih bisa selamat tapi lihat bagaimana tiga. Ini Hibi terbarat milik arah si PH. Sudah dirontokin. Masih mau lebih led. Tapi pernah Sans mencoba untuk mempleki dari sisi belakangnya. Dan bahkan kali ini Eman-nya cukup sekarang dia harus mundur. Dan flicker itu sudah dilontarkan. Dan base milik arah si PH. Kali ini harus dihancurkan oleh Onyx Esports. Inilah dia. Kita bakal menyaksikan adanya game yang ketiga. Onyx Esports berhasil untuk...